Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Ariso Oke teman-teman sekalian, hari ini kita akan bahas tentang Remix Video ya buat teman-teman sekalian Jadi di Youtube itu ada fitur terbaru yaitu Remix Video Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mempermudahkan kita untuk membuat konten-konten shot Jadi membuat konten shot dari video panjang kita itu kalau Remix kita aktifkan itu biasanya kita bisa langsung klik Habis itu kita bisa membuat video shot Bahkan dari satu video ya teman-teman, dari satu video panjang kita bisa membuat video shot itu banyak sekali Nah ini keuntungannya nilai plusnya besar sekali untuk kita Youtuber pemula teman-teman sekalian Untuk melakukan Remix Video atau membuat konten shot teman-teman sekalian mudah sekali ya Kita tinggal buka aja video panjang kita, buka di aplikasi Youtube itu sendiri ya teman-teman Nanti di bagian atas itu kan ada beberapa pilihan tuh Nah disitu ada pilihan Remix Nah teman-teman tinggal klik aja, nanti kalau teman-teman itu membuka video sendiri Biasanya nanti ada pilihan untuk membuat video shot Tapi kalau bukan video sendiri biasanya kita bisa menggunakan video tersebut yaitu potongan dari video tersebut Habis itu audionya kita bisa ambil juga Jadi dari video tersebut sebenarnya kita bisa mengambil nih teman-teman walaupun bukan video kita Nah kelemahannya disini buat teman-teman sekalian kalau Remix diaktifkan konten kita bisa dicuri Dicuri itu dalam artian teman-teman mereka tuh mudah sekali ya mengambil potongan-potongan video kita Mereka mudah sekali mengambil audio kita teman-teman sekalian dan di upload di channel Youtubenya Nah lalu ada pertanyaan apakah aman mas kalau kita melakukan Remix video kita sendiri Yang pertama teman-teman sekalian kalau kita membuat shot dari konten kita sendiri itu aman Karena di channel Youtube kita sendiri Jadi kalau menurut saya pribadi aman teman-teman sekalian Karena walaupun kita membuat video dari video panjang itu menjadi 5 sesi teman-teman 5 video shot itu aman sekali Tapi ada yang bertanya lagi Mas kalau kita melakukan Remix untuk video orang lain gimana? Apakah aman? Nah disini ya buat teman-teman sekalian ini berdasarkan pengalaman pribadi saya Mungkin awal-awal aman teman-teman Yang penting pemilik video itu tidak melaporkan Ke pihak Youtube ya Karena kalau kita melakukan re-upload atau menggunakan video orang lain Biasanya ada notifikasi di Youtube Studio bahwasannya konten kita itu digunakan ulang Persentasenya itu ada Kalau kita melakukan Remix video orang lain Menjadikan video shot itu biasanya kan video Anda digunakan berapa persen Nah kalau dari pemilik video itu dilaporkan ke pihak Youtube teman-teman sekalian Itu bisa dihapus Konten shot kita bisa dihapus dan channel Youtube kita bisa kena pelanggaran Nah disini sangat bahaya sekali ya Tapi kalau untuk channel Youtube kita sendiri Semuanya video kita sendiri Kita Remix Kita buat video shot sendiri itu aman Tetapi kalau teman-teman sekalian itu menggunakan video orang lain Untuk dijadikan shot Diremix Diambil audionya Diambil videonya Potongan-potongan videonya Itu bahaya sekali Tidak menjadi bahaya kalau pemilik video itu tidak melaporkan ke pihak Youtube Karena disitu ada fitur sih Youtube sendiri itu sebenarnya ada fitur otomatis teman-teman Mereka itu tidak perlu melakukan pengecekan duplikat konten ya Jadi konten kita itu kalau dicuri orang lain secara otomatis Di Youtube Studio itu ada fiturnya ya Ada fasilitasnya kita buat ngecek Bahwasannya video-video kita itu direupload orang lain atau enggak Kalau sempamanya video panjang kita nih dicuri orang lain Dijadikan video shot atau diremix Itu biasanya ada muncul tuh notifnya video Anda digunakan berapa persen dari channel Youtube tersebut Kalau pemilik video itu tidak melaporkan ya aman-aman aja Tapi kalau dilaporkan itu enggak aman teman-teman Pertama video kita bakal kena pelanggaran Yang kedua channel Youtube kita kalau belum monet teman-teman Bakal enggak bisa dimonet Bahkan mungkin bisa jadi didismonet Bahkan bisa jadi mungkin di blokir dari pihak Youtube Kalau pelanggarannya sampai dengan 3 kali Jadi buat teman-teman sekalian saran saya hati-hati Melakukan remik untuk channel Youtube untuk membuat video shot itu hati-hati Kalau konten kita sendiri aman Tapi jika konten orang lain itu saran saya jangan Nah disini ada yang bertanya Mas apakah remik video itu bagusnya diaktifkan atau tidak Sebenarnya ini bisa tidak diaktifkan ya teman-teman Pada saat kita nge-upload pertama kali Nge-upload video pertama kali Itu kan ada fasilitas ya Untuk mengaktifkan remik diaktifkan atau tidak Kalau kita tidak diaktifkan biasanya enggak muncul tuh pada saat kita muter videonya Jadi pada saat kita mau membuat video shot itu kesulitan Kita harus mengedit satu persatu lagi Tapi kalau sempamanya ada fasilitas remiknya Kita membuat video shotnya itu lebih mudah teman-teman Jadi kita tinggal arahkan bagian mana yang mau kita bikin shot Semuanya kita tonton dulu Oh bagian sini nih saya mau bikin shotnya Habis itu teman-teman tinggal klik remik Nanti secara otomatis tuh berapa durasinya yang akan kita gunakan menjadi video shot Nah kalau saran saya pribadi buat teman-teman sekalian Saran saya pribadi Fitur remik ini bagusnya diaktifkan aja Enggak apa-apa diaktifkan aja buat teman-teman sekalian Jadi mempermudahkan kita pada saat kita membuat video shot Nah buat orang lain yang tiba-tiba mencuri konten kita teman-teman sekalian Kalau dijadikan video shot tuh menurut saya pribadi enggak apa-apa sih Apalagi kita punya branding Apalagi kalau semuanya kita bikin kontennya menampilkan wajah Secara otomatis dong mereka itu mempromosikan channel kita Tapi beda lagi kalau teman-teman itu bikin kontennya tuh Konten tutorial, tidak menampilkan wajah Brandingnya enggak ada Nah kalau teman-teman merasa dirugikan Wah konten orang lain, remiknya orang lain kok lebih meningkat Lebih besar view-nya daripada punya saya ya Teman-teman strike silahkan aja Bebas-bebas aja Tapi kalau saran saya pribadi Kalau teman-teman sudah mengaktifkan fitur remiknya Ya jangan diklaim lagi lah Karena kan teman-teman menyediakan atau membebaskan orang lain Untuk menggunakan kembali video kita Begitu teman-teman sekalian Jadi buat teman-teman sekalian Saran saya pribadi aktifkan aja fitur remiknya Jadi mempermudahkan kita untuk membuat video shot Jadi dari video panjang kita Kita itu bisa membuat video shot 5 sampai 10 enggak apa-apa Jadi semuanya dari momen-momen video panjang kita itu bagus sekali ya Kalau dibikin video shot Nah ini pada saat kita membuat video shot teman-teman sekalian Ini mempermudahkan kita channel youtube kita Banyak subscribernya Karena untuk mendapatkan 1000 subscriber Atau banyak subscriber Dari video shot itu sangat efektif sekali Oke teman-teman sekalian Itu saja sharing saya hari ini Tentang fitur remik yang ada di youtube Jadi buat teman-teman sekalian silahkan aktifkan saja Supaya mempermudahkan kita membuat konten-konten shot Jangan lupa like me resep Dan sampai jumpa di video saya berikutnya Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video saya